Bismillah Salah dan salam kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Begitu juga kepada istrinya Kepada keluarganya Kepada sahabatnya Serta kepada umannya yang tetap istiqomah Di atas sunah-sunahnya Hingga akhirnya kelam Anak-anak usahat usahat banggakan Anak-anak usahat usahat cinta ikan Allah Pada pertemuan yang lalu Kita sudah sampai kepada subab Sampai mana kita? Operasi aljabar pada fungsi Adit Coba sebutkan Jenis operasi aljabar pada fungsi Ada berapa jenis? Yang pertama Kedua Ketiga Kempat Perkalian Apa sifat yang berlaku untuk penyumlahan dan pengorangan? Irfan Brzezki Penjumlahan dan pengorangan pada fungsi Apa sifat yang berlaku? Apanya yang sejenis? Sukunya sejenis Bagaimana menandai suku sejenis? Bagaimana menandai suku sejenis? Bantu Antum Barhan Dua buah suku yang sejenis Bagaimana kita menandainya? Apa tanda dua buah suku atau lebih itu sejenis? Bagaimana kita bisa lihat tandanya Ciri-cirinya Antum Ramadul Khairi Dua buah suku yang sejenis Bisa kita lihat dari mananya? Variabelnya bagaimana rupanya Kalau suku yang sejenis? Sama Sama Bagus X pangkat dua dengan X pangkat tiga sejenis enggak? X pangkat dua sama X pangkat tiga sejenis atau enggak? Enggak sejenis? Ayo harus kokoh Harus kokoh Ayo sejenis atau enggak? Tadi sudah benar yang Antum bilang Enggak sejenis? Tapi sama-sama X Yang satu pangkat? Jadi kalau variabelnya sama atau hurufnya sama Tapi pangkatnya berbeda berarti enggak sejenis? Iya betul Harus kokoh Iya Jangan mau digoyang-goyang Harus kokoh Kemudian Repan Pada perkalian dan pembagian Apa sifat yang berlaku? Hah? Enggak tahu? Ilyas Pada perkalian sama pembagian Apa sifat yang berlaku? Enggak tahu? Enggak tahu Rizky Setiawan Enggak tahu Lukman Apa sifat yang berlaku pada perkalian dan pembagian? Ini kan Ustaz inginkan sebenarnya dibaca bukunya ya Ustaz enggak minta banyak-banyak 10 menit aja Itu udah Masya Allah Antum kalau dia stabil mengulang pelajaran ini 10 menit pun jadi Lengket itu insya Allah Tapi diulang Kalau enggak dibaca ya Inilah jadinya Apa Lukman? Antum Mumtaz Ayo Siapa bisa bantu? Apa sifat yang berlaku pada perkalian dan pembagian? Sama Sama Jangan penyumlahan pengurangan? Enggak Sama apa? Ternyata Jelas Sama dengan siapa? Ayo Siapa bisa bantu? Jadi kalau Ustaz tanya Apa sifat yang berlaku? Enggak ada Yaudah jawabnya Enggak ada saat Enggak apa-apa Ustaz mau uji Jangan malah dicari-cari Arus ada Enggak ada Kalau enggak ada Enggak ada saat Untuk perkalian dan pembagian Enggak ada sifat yang berlaku Selesai Oke ya Jadi kuncinya Kesimpulannya Antum kurang baca Lagi buku di rumah Jadi Ustaz mintakan Setiap Ada pembelajaran Ustaz Ustaz gak izin dunia dan akhirat Kalau Antum gak baca dulu Gak izin Ustaz Ya Baca Sepuluh menit pun jadi Baca kembali apa ya Pelajaran kemarin Baca lagi sifat-sifatnya Baca lagi Identitasnya Ciri-cirinya Ya Ustaz gak ingin lagi terulang Seperti ini Jadi kalau Antum sudah baca Kita Pembelajaran pun lanjut Ustaz review sedikit Nyambung Udah lanjut kita terus Oke Cukup 10 menit Gak lama-lama Minimal Ustaz anak mau membaca 1 jam Silahkan Ya Minimal 10 menit Antum harus mengulang pelajaran Kecuali kalau ada tugas Kalau ada tugas Gak cukup 10 menit Ustaz ada kasih tugas kemarin? Gak Ada kan? Gak ada Insya Allah nanti Oke Kita masuk ke Bot 3 Subot 3 Setelah kemarin kita melalui Operasi fungsi Operasi pada aljabar ya Operasi pada fungsi Kali ini kita masuk kepada Menemukan konsep fungsi komposisi Di buku Antum bisa dilihat di halaman 82 kalau di buku Di 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 Bukusat 82 Itu berapa? 74 Nah Apa ya? Menemukan konsep fungsi komposisi Pas Menemukan konsep Fungsi komposisi Oke Menemukan konsep fungsi Perhatikan Kalau Sudah berbicara konsep Antum harus betul-betul fokus disini Konsep apapun itu Antum harus pelajaran Di pelajaran apapun Kalau sudah berbicara konsep katanya Berarti itu materi dasar sekali dia Jadi kalau ini Antum harus Kalau Antum sudah berhasil konsep Maka selanjutnya akan mudah Tapi kalau disini Lupa ingat-lupa ingat Ngambang-ngambang akan sulit Jadi coba fokus dulu ke depan Kali ini kita akan Melajari namanya Menemukan konsep fungsi komposisi Perhatikan Setelah kemarin kita Malik Proses Operasi ya Operasi fungsi Kali ini kita ingin menemukan konsep Bagaimana Fungsi komposisi tersebut Perhatikan Tanpa berpanjang lebar Saya kasih contoh aja Ya Saya misalkan punya Fungsi X Ini dibaca Fungsi X Fx adalah Fungsi X sama Ya Fungsi X Misalkan 2X Tambah 1 Oke Setelah itu datang kemudian GX Ya Fx GX Berbeda ini Ada 2 fungsi disini Jadi Ini fungsi X Ini fungsi GX Oke Namanya misalnya Komponennya Misalkan kita buat X Kurang 5 Kita berbicara disini Komposisi Kemarin kita sudah bahas Apa arti komposisi Komposisi Untuk melihat kata komposisi Biasa dimana Jajanan Jajanan Makanan ringan Komposisi Dalam bahasa inggrisnya Ingredients Ya kan Artinya komposisi itu Dia terdiri dari apa aja Komposisi Tapi kalau disini Jadi Ada beberapa Tandungan arti komposisi Disini maksudnya Komposisi Bagaimana Jika kita gabungkan Ya 2 fungsi itu Ya Jadi komposisi Disini diartikan sebagai Ya gabungan Ya Oke kemudian Diberikan Fx Sama dengan 2x Sama dengan 1 Gx Sama dengan x Kurang 5 Ya Muncul pertanyaan Tentukan Yang pertama Fx Fx Ya Komposisi Gx Gx Komposisi Fx Mungkin bisa lihat Disini ada tanda Bukan U Kita agak baca U Dan ini bukan 0 Ini gak 0 Dia kecil aja Jadi dengan demikian Kita tambahkan di sampingnya Bawasannya Bawasannya Notasi Kompo Sisi Oke Oke Bisa tanggai Nanti ke depan Ketika akan temui Logo Atau notasi seperti ini Kita berarti komposisi Fx Komposisi Gx Gx Komposisi Fx Ya Bagaimana saat Menentukan komposisi Dari 2 fungsi Yang diberikan Beda kan ya Disini Fx Di depan Baru Gx Kalau disini Gx Baru Fx Oke Anak-anak usat Perhatikan Jadi Kalau dikatakan Komposisi Ya Kalau dikatakan Komposisi Misalkan seperti ini Fx Komposisi Gx Itu mengandung Arti ya Anak-anak usat Fungsi Gx Masuk ke dalam Diri Fx Kulangi Gx Masuk ke dalam Diri Fx Ya Kita buat disini Gx Masuk Kedalam Fx Sebagai Pengganti X Oke Fx Komposisi Gx Berarti Belakang Masuk ke depan Belakang Masuk ke depan Berikutnya Berarti Kalau untuk ini Apa artinya Mana masuk kemana Kalau begini Gx Komposisi Fx Fx Masuk ke dalam Gx Coba Bahasakan Dengan kalimat Yang usat Buat Untuk yang A Coba Bahasakan Untuk yang B Gx Komposisi Fx Mengandung Mengerti Fx Masuk Ke Dalam Gx Sebagai Sebagai Pengganti Fx Fx Sampai sini Kalau dengan kalimat Ini Untuk paham Belum Belum ya Kalau belum langsung Kejantung Bentar Sabar Untuk pahami dulu Ketika dikatakan Fx Komposisi Gx Belakang Masuk ke depan Gx Komposisi X Belakang Masuk ke depan Jadi Yang di belakang Masuk ke dalam diri Yang di depan Makanya Susuran ini Berbeda nanti Jadi jangan Jangan hati-hati Jangan dikira Sama Fx Komposisi Gx Dengan Gx Komposisi Fx Jadi urutan itu Sangat mempengaruhi Jadi beda urutan Beda Sistemnya Oke Atau beda caranya Lihat Kita ke yang A Setelah kita Memahami konsepnya Bagaimana Memerjakan Saya perhatikan Berarti A tadi siapa Fx Komposisi Gx Mana Fx Oke Ini Ini kalaupun dituliskan Ini juga bisa dituliskan Seperti ini Nah Fgx Gx Masuk ke dalam F Jadi dari dalam Dari kurung yang di dalam Masuk ke dalam kurung Yang di luar Jadi penulisan Fx Komposisi Gx Boleh seperti ini Kalau F di depan Di depan Gx terakhir Di belakang Konsepnya sama Gx Masuk ke dalam Fx Ya Jadi Kalau Seperti ini Maka Diri Gx Mana Gx Ini ya Maka Inilah yang masuk Kedalam Fx Sebagai pengganti Nah Berarti kalau ditanya Siapakah Fx Komposisi Gx Maka Fx Komposisi Gx Disebut juga Nama lainnya Adalah F Gx Adalah G Masuk ke dalam Diri F Sebagai pengganti Siapa Maka X Kurang 5 Ini masuk Kedalam ini Satu paket Satu paket Dia Semua Komponen Pada Gx Masuk Kedalam Diri X Pada Fx Nah Berarti Yang kita Gunakan Tetap si Fx Paham ya Nah Berarti Dua Tapi X nya Diganti Sampai Sini Paham Sampai Sini Paham Awalnya Tadi Siap Perjalanan Jangan X Tampai Satu Kemasukan Siapa Kemasukan Gx Maka Setelah Dimasuki Gx Tidak Lagi Menjadi X Sudah Berganti Menjadi Siapa X X kurang lima menjadi si GX Paham? Sampai sini paham? Jadi si Fnya sebenarnya tetap Yang diganti siapanya? X Dengan diri? GX Oke Sampai sini kan udah kembali ke operasi Paham ya? Nah bagaimana mencarinya? Dua kali X Dua kali X Berapa sih ya? Berapa sih ya? Dua X Berapa sih ya? Dua X Minus 10 ditambah 1 Utangnya 10 dibayar 1 Menurutang berapa? Udah 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 Tapi ingat Harus tahu konsep Iya kan? Coba yang B Ustaz bantu tulis aja Harus paham Yang B siapa intinya? GX GX Komposisi FX Kalau penulisan gini nya gimana? Siapa di luar? I Siapa di dalam? X Apa artinya ini? Siapa masuk kemana? X Masuk ke G Masuk ke G Pakai bakati X Oke Berarti G FX Yuk Siapa tulis disini? Dua X Ayo Tapi F Masuk ke G Berarti yang ditulis diri siapa yang ditulis? F X X F F X Kan F X masuk ke G ya? Yang ditulis disini diri si G lah Diri si G Tapi X nya diganti Kan gitu dia? Iya Tadi kan disini kita tinggal di sini GX Yang kita tulis disini diri F Dirinya si F Tapi X nya diganti dengan siapa? G X Gantian ini sebaliknya Yang kita buat disini berarti siapa? X kurang 5 Tapi X nya diganti dengan siapa? Gantian Satu paket ini pula masuk ke dalam diri ini Nah Paham? Paham? Berarti jadinya siapa? X Gak X lagi lah 2 X tambah 1 2 X tambah 1 Kurang 5 Nah gitu dia Cocok? Cocok Bungkus Bungkus Mungkin kurungnya yuk 2 X 2 X tambah 1 Kurang 5 Maka jadinya 2 X 2 X 2 X Baru berada sejenis 2 X Minus 4 Oh gitu Salah bangku Itu ada yang dijawabannya Udah Jadi kalau kita tanya Tentukanlah X komposisi GX Ini jawabannya Tentukanlah GX komposisi FX Sini lah juga Udah di balik Iya Hati-hati ya Hati-hati Jadi Makanya usut katakan ini konsep Ketika kita bicara konsep Fokuskan dulu Harus paham Karena nanti kalau ini gak paham Kedepatnya akan ngambang dia Jadi harus duduk dulu ini Jadi Kalau dikatakan FX GX GX masuk ke FX Kalau dikatakan GX FX FX masuk ke GX Sampai sini paham? Silahkan cacat Silahkan cacat Usut tambah lagi soalnya Biar makin paham Silahkan cacat Silahkan cacat Tidak Silahkan cacat selamat menikmati 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 selamat menikmati